Intro Dok Ichi Halo Dok Saya sudah mersihkan nih daun dan buah belimbing mulu Oke terima kasih Selanjutnya diapakan nih Dok Oke kita sebetulnya masih bisa memakai buah belimbing mulu dan juga daun belimbing mulu Jadi nanti kita bisa siapkan air dalam wadah Wadahnya bisa wadah kaca Kemudian juga bisa wadah yang dasarnya dari tanah Atau juga bisa wadah yang dari stainless steel Dok Ichi ini supaya pemirsa di rumah bisa langsung membuat racikan Menggunakan buah dan daun belimbing mulu Silahkan Dok langsung dipartekan Iya kita bisa ambil buah yang bagus Sekitar kurang lebih segenggam Kurang lebih bisa kita ambil buah yang bagus 3 ya 3 buah Kemudian dengan menggunakan air kurang lebih 400 cc Atau sekitar 2 gelas Ini sudah dicuci ya sebelumnya Kemudian kita bisa potong kecil-kecil Setelah itu kita tunggu kurang lebih sekitar 10 menit Sampai mendidih Oke ini sudah mendidih nih dokter Haikal Kita matikan dulu kompornya Kemudian kita bisa angkat Kemudian kalau mau nanti di rumah Ini bisa kita saring terlebih dahulu Ya di atas gelasnya Kemudian kita ambil Kita tuangkan di dalam gelas Ini karena rasanya agak masam Bagi kita-kita yang memang tidak ada riwayat diabet Bisa kita tambahkan madu secukupnya dok Gitu nanti ya Oke ini dia Segelas dari belimbing wuluh dok Yang tadi sudah kita rebus Bagi mereka dengan gangguan lambung Kapan kah sebaiknya mengkonsumsi ramuan buah belimbing wuluh ini? Oke kita bisa mengkonsumsi ramuan belimbing wuluh ini Satu kali sehari di pagi hari Dan tentunya kita bisa mengkonsumsi setelah makan Adakah efek samping Kalau kita mengkonsumsi ramuan belimbing wuluh berlebihan? Oke ada beberapa resiko efek samping Salah satunya bisa merasakan tidak enak pada perut Kemudian kita juga bisa mual bahkan sampai muntah Atau juga ada memiliki resiko terbentuknya kristal oksalat pada urin Jika terlalu banyak mengkonsumsi Jadi dalam jangka panjang bisa meningkatkan resiko terbentuknya batu ginjal dok Dan tapi tentu ketika kita mengkonsumsinya dalam dosis yang tepat Dan cara pengolahannya tepat Mudah-mudahan ini juga bisa meminimalisir efek samping yang tidak diinginkan Dok tadi kita sudah buat ramuan dari buah Nah kalau dari daun belimbing wuluh apa yang bisa kita buat? Oke kita bisa menggunakan daun belimbing wuluh Kita ambil kurang lebih sekitar 5 lembar dok Nanti kita siapkan air dalam wadah kurang lebih sekitar 400 cc Atau kurang lebih 2 gelas Saya ambil 5 lembar dok ya? Iya Ambil sekitar 5 sampai 10 lembar ya dok ya Ini kita bisa masukkan dok daunnya ke dalam air yang sudah mendidih Oke ini bisa dimasukkan ke dalam Ini kita tutup dok Kita tunggu kurang lebih nanti sekitar 10 menit Kalau lebih dari 10 menit itu apakah akan mempengaruhi kandungan nutrisi yang ada di dalamnya dok? Ya kalau kita merebusnya lebih dari 10 menit ini juga akan merusak kandungan antioksidan yang ada di dalam lembaran daun belimbing wuluh ini sendiri Ini kira-kira sudah 10 menit nih dok Iya dok Bisa kita buka Saya bantu mas Maaf dok Ini bisa kita ambil Langsung Dok Rabusan daun ini kan rasanya agak-agak sepet dok ya Nah ini mengkonsumsinya apakah sama dengan cara kita mengkonsumsi ramuan buah tadi atau gimana? Ya Ditambahkan madu juga gitu Boleh kita tambahkan madu dengan catatan Bapak Ibu tidak dalam kondisi menderita penyakit diabetes Apakah ada efek samping yang mungkin muncul kalau kita mengkonsumsinya jangka panjang? Ya kalau untuk konsumsi jangka panjang ini masih diperlukan penelitian lebih lanjut lagi dok Tetapi dalam jangka kurang lebih sekitar 2 minggu kita masih bisa untuk konsumsi di pagi hari 1 kali setelah makan Untuk mendapatkan manfaat dari ramuan buah maupun daun belimbing wuluh Ini baiknya kita mengkonsumsinya dalam jangka waktu berapa lama dok? 1 minggu kah 2 minggu kah atau bagaimana? Ya boleh kita mengkonsumsi dalam jangka waktu 1 sampai 2 minggu Setelah itu boleh kita stop dulu nanti boleh kita konsumsi kembali kita jeda terlebih dahulu Berapa lama dok jedanya? Ya kalau untuk jeda kurang lebih sekitar 1 mingguan ya dok? Dok bagaimana dengan mereka yang memiliki kondisi tertentu seperti ibu hamil atau menyusui Apakah boleh mengkonsumsi ramuan buah atau daun belimbing wuluh ini dok? Jika kita mau mengkonsumsi apalagi kita sedang dalam kondisi hamil ini sebetulnya kita tidak sarankan dulu dok karena memang dalam rasanya sendiri ini buahnya asam Kemudian juga untuk dari daunnya rasanya juga kurang mengenakan dalam perut kita dan tentu ini bisa meningkatkan resiko mualnya bisa berlebihan Bagaimana dok untuk mereka yang sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu seperti obat penurun tekanan darah, obat diabetes atau obat pengencer darah Apakah boleh sambil mengkonsumsi ramuan buah atau daun belimbing wuluh ini? Ya, jika kita sedang dalam mengkonsumsi obat-obatan pengencer darah, kemudian juga obat-obatan jantung dan juga seperti obat anti hipertensi Memang disarankan kita untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter Terima kasih telah menonton!